Sudah dilakukan ronsen, semuanya dalam keadaan baik, hanya traumatik saja. Sampai kan di sini bahwa 10 korban kejadian ledakan di Mako Berjalan Gresik, Surabaya. Ya, sejak kemarin sudah dilakukan observasi traumatik ya di rumah sakit Bayangkara, Samsuri, Mertoyoso. Dari informasi yang kami terima bahwa sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter rumah sakit ya. Ada spesialis penyakit dalam, kemudian spesialis THT, kemudian bedah termasuk radiologi. Dan sudah dilakukan ronsen, semuanya dalam keadaan baik, hanya traumatik saja. Sehingga insya Allah nanti siang yang bersangkutan ke 10 orang ini bisa dipulangkan demikian. Benar hanya 10 ajanan berarti ya, enggak ada tambahan lagi? Sampai saat ini insya Allah cuma 10 saja. Kalau yang kemarin didugaan mortir itu gimana kan? Oh, enggak ada itu ya. Jadi kemarin setelah dilakukan pemeriksaan mendalam di sana, ternyata bukan mortir ya. Jadi kita luruskan bukan mortir, yang benar-benar bahan peledak ya. Cukup ya? Cukup. Oke. Untuk pemindahan barang peledak tadi? Kan sudah habis. Jadi kan sudah habis semua loh di situ kan. Jadi tinggal sisa-sisa walaupun demikian tetap kita lakukan sterilisasi di situ. Sterilisasi dibersihkan dan tentunya untuk keamanan, untuk safety di sana. Sekarang lagi proses ya, proses bahan apa saja yang ada di sana yang kemarin menimbulkan ledakan itu. Tapi kan kemarin sudah disimpulkan sama Pak Kalapor ya terkait hal itu. Gitu ya, cukup ya. Siap-siapnya. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.